Intro Kasus tindakan KDRT yang dialami pedang dud cantik Lesti Kejora kini berimbas pada fisik dan fisikis Diketahui kini Lesti Kejora tengah berada di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang intensif Imbas dari kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh sang suami Rizky Bilar Iya sekarang Dede disini di rumah sakit saya baru dapat informasi perkembangan check upnya Ini sekarang saya ingin bertemu dokter kata Bang Sandi Arifin selaku kuasa hukum Lesti Kejora Diketahui sebelumnya hanya kuasa hukum Lesti Kejora yang baru menjemuk ke rumah sakit Kuasa hukum jumlahan ajang pencarian bakat ini mengungkapkan terkait keadaan Lesti saat ini Kondisinya yang pasti didik lagi istirahat Saya baru jenguk hari ini baru dapat informasi hasil perkembangan check up Saya baru mau ketemu dokternya Nanti lebih lanjut akan kami sampaikan kata Sandi Arifin Lesti sama keluarganya dijaga ungkap Sandi Arifin selaku kuasa hukum Terkait kabar Lesti Kejora yang dirawat di rumah sakit Baru-baru ini beredar sebuah video viral di media sosial Yang memperlihatkan kondisi rumah sakit Dimana tempat istri Rizky Bilar itu mendapatkan perawatan Pada unggahan yang dibagikan oleh akun Ed Rumpi Gusip pada 30 September 2022 Terungkap jika Rizky Bilar diduga sudah datang ke rumah sakit untuk menemui sang istri Lesti Kejora Pada video tersebut ada seorang pria yang sedang memantau kondisi rumah sakit Pria ini mengungkapkan jika ada informasi ternyata Rizky Bilar sudah datang ke rumah sakit sejak siang hari Ternyata kabar ini informasinya Rizky Bilar ada di dalam sudah ada di dalam sejak siang Dari informasi-informasi yang didapat wartawan Rizky Bilar menggunakan mobil alpat warna putih Begitu masih belum ada informasi-informasi apa-apa dari pihak-pihak Ucap pria dalam video terkait video tersebut Atas kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Aktor tampan ini terancam mendapatkan hukuman penjara kurang lebih 5 tahun Begitulah informasinya Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment Bagi yang sudah lakukan kami ucapkan terima kasih Jangan lupa untuk mendukung channel ini